selamat menikmati dan ini ikan goremennya kita kasih pelet nah ini peletnya ini peletnya ukurannya min 2 ya kalau kita beli itu oke ini karena ikan saya ukurannya masih kecil ini kalau pagi saya kasih 2 ini ya 2 cup 2 cup ini segini nah ini udah cukup ya ikan saya ini satu kolam isi 2250 ekor oke kita langsung kasih makan ini sedikit saja karena ikannya masih ukuran 2 jaringan oke lanjut kita kasih makan mas bro oke mas bro ini udah agak siang ya kurang lebih jam setengah 9 biasanya saya kasih makan itu jam setengah 8 atau jam 7 ini tadi ada kegiatan jadi agak siang oke nah kita kasih makan jadi kita kasih makannya nanti kita sebar ya di beberapa titik nah seperti ini sedikit sedikit nah oke kita langsung saja oke oke seperti itu nanti ikannya langsung mendatangi pakannya ya kawan kalau pagi itu biasanya ikannya gak begitu agresif nah itu sudah mulai ada yang mendatangi nah seperti itu seperti itu oke kita ambil lagi kita sebarkan di titik yang lain biar merata biar kebagian semua ya oke seperti ini ini agak tengah nah seperti itu oke 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 selanjutnya nah itu sudah oke 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 73 oke oke kita lebih saja oke 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 nah itu Sudah mau ngasih Makan Nah ini yang disebelah ini mas bro Ini sudah ukurannya sudah besar ya Kurang lebih 5 jari 6 jari Oke ini tinggal Ya lumayan banyak sih Kita langsung Taruh di tengah ya Di bagian tengah Oke Oke mas bro Seperti itu kita Ngasih makan ikan gurame Saya ngasih makannya Pagi dan sore Kalau sore nanti porsinya Agak lebih banyak dan juga Tingkat ke agresifan Ikan untuk memakan Pelet itu lebih Apa ya Lebih agresif daripada pagi Oke seperti ini Oke selanjutnya Kita Kita Grojok ya Atau kita Tambah air Oke mas bro Kita nyalakan Ini saya pakai Pompa air Yang sudah dimodifikasi Ini 2 dim ya Ukurannya Oke mas bro Oke mas bro Kalau saya Cara merawatnya Ini paling penting ya Air Jadi Air Ini kita tambah Setiap hari Jadi dengan menggunakan Pompa air Itu Kurang lebih ya 1 jam Sampai 4 jam Sehari itu Saya nyalakan Jadi ini nanti Airnya akan naik Dan di ujung sana Ada pembuangan Nanti saya tunjukkan Pembuangannya Oke mas bro Ini dia Pembuangannya Nah ini nanti Debit airnya Akan bertambah Dan ketinggiannya Nanti Bertambah juga Airnya Dan Kalau sudah Melebihi Apa ini Pipa pembuangan Dia akan keluar Ini saya kasih Apa namanya itu Sarangan Atau penyaring Agar ikannya Tidak ikut Keluar ya Karena ikannya Masuk ukuran kecil Nanti kalau ikannya Sudah besar Kita Lepas Dan Disini Nah Itu adalah Tempat Airnya nanti Terbuang ya Seperti itu Ya Buat Bisnis Kecil-kecilan Di selah Kegiatan kerja ya Oke teman-teman Sekian dulu Video dari saya Kegiatan Pagi saya Memberi Makan ikan Oke Nanti Silahkan Lihat video-video Saya yang lainnya Oke Dadah Mantap Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati